Intro Sampurasun, baraya Sunda di Jagadmaya, pendak di sarang Simkirung, eh Simpuring Denny Gacilik sejak ngalaporkun Patali sarang kegiatan Anuaya di Kabupaten Sumedang Dinararaga Kirapanji Sarang Kirap Mahkuta Keraton Sumedang Larang Nyeta Mahkuta Binokasih Dinararaga Oge Kemahrajaan Sunda Anugumelarti Kaping Sablas Dugikan keopat belas Mei 2020 tilu Pada tanggal 13 Mei 2023 Di Kabupaten Sumedang diadakan Kirapanji Mahkota Keraton Sumedang Yang dimulai dari Kecamatan Dharma Raja Kecamatan Cisitu Kecamatan Situ Raja Kecamatan Tegal Kalong Dan berakhir di Alun-Alun Sumedang Kecamatan Dharma Raja merupakan asal mulanya Kerajaan Sumedang Larang Berdiri Mengapa Dharma Raja dipilih sebagai titik awal Kirapanji dan Kirap Mahkuta Minokasi ini? Nah karena memang tadi saya bilang Sejarahnya itu berasal dari sana Iya Di situ ada Keraton Katanya Cipaku Cipaku ya Iya Cipaku Terus ada Cipu Cipu Jadi memang Asal-usulnya itu dari sana Kenapa Panjinya itu Apa Diawali dari Dharma Raja Panjang sejarahnya itu Sebelum mengadakan Kirapanji Keraton Para rombongan disambut dengan berbagai macam kesenian dari Kecamatan Dharma Raja Radia Anom Raden Luki Johari Sumawilaga Bersama Kecamatan Dharma Raja Beserta para rombongan ikut serta berjalan kaki melaksanakan momen kirap yang sangat penting dan sakral tersebut Orang kedah biasa nganyepan Nahon makna Anu terkandung di dalam ia kegiatan Di dalam kegiatan ia ada potensi Kekuatan budaya Anu adiluhum Anu parantos diwariskan ke luhur orang Khususnya leluhur di Dharma Raja Cipaku Kembali esensi nilai-nilai luhur kesundaan Di kawitan di Tiu Di Cipaku Dharma Raja Kekitunan Kirapanji Keraton Semedangara Ngawitan di Dharma Raja Dharma Raja Orang selaku sekeseler Sunda Kedahna Dharma ke Naon Nilai-nilai luhur adiluhum Anu parantos diwariskan ke orang Ia hartos di makna di kirapanji Keraton Semedangara Sarang panji Anu sanesna Orang kirapke Dan tan kira panji Sarang sanesna Orang ngalumpangkan Panji Namun Kedah di maknai Orang Kuduk ngirake Esensi nilai-nilai luhur Nauan esensi nilai-nilai luhur Nata ini nyongkok Karena kirap Mahkota Kemaharajaan Sunda Nyaita Mahkota Binokasih Sangyang pake Ia isina Binokasih Sangyang pake Atosna Membina cinta kasih Rahman Rahim Nilai cinta kasih Ia mangrupikan Sumber daya Nilai adiluhum Kasundaan Sumber daya nilai cinta kasih Ia anu ngalahirkan Sistem nilai Peradaban Sunda Sarasawiyosna Ngalahirkan Kosmologi Kasundaan Tilu Tantu Anu filosofina Siliasi Siliasa Siliasi Ia tiri Ia nilai cinta kasih Rahman Rahim Ngalung surgenai Sistem-sistem nilai Diantawisna Gotong royong Diantawisna Toleransi Indiskriminatif Antidiskriminatif Saling menghormati Terhadap Perbedaan Atta Nabi Anu terbihna Dengan nilai cinta kasih Ia jantan Jantan kakyatan Ngalahirkan Sikap Adil Keadilan Saran Kebijaksana ya sadayana di hongku dina sumber nilai cinta kasih nah sudamah etak janteng kangusim kuri harta orang sudamah lain harta benda jadi harta kalut orang sudamah nya etak value nilai-nilai luhur nah iya nu keda dimaknai dina kurang alam pangke memaknai jirat panji sekarang jirat bangkota patali sekarang kegiatan anu ayuna baris nampi panji ogemakuta binokasi di kecamatan Cisitu wargi-wargi masyarakat di kecamatan Cisitu alhamdulillah kecamatan Cisitu pasangan kecepatan tanggung nampi kira panji berarti dengan diberikannya kepercayaan dan dilewati ini maksudnya itu kepanggaan bagi masyarakat kecamatan Cisitu yang sangat luar biasa dengan adanya kirap ini masyarakat akan paham tentang kira panji tersebut yang pada intinya kami dengan masyarakat yang menyambut yang kurang lebih 600 orang akan nanti dalam kecamatan baik itu cari anak kecil, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek yang didukung dengan SPPS dari kecamatan Cisitu di lokasi di lokasi Anu Katilu nyata di kecamatan Cisitu Raja perjalanan dari Kira Panji dan Kira Makuta Bintu Kasih Sanghi yang pakai ayo nanti Cisitu balik kecamatan Cisitu Raja karena paranta sarang bapak-bapak maman kayak numutkin dina kamanang bapak nanti saku orang di jantungkin enteng dina kegiatan dina momentum iya sekali di simpuring kacida bagja kacida rees selaku warga Sumedang ngagaduhan salah sawios buktos kejayaan Sumedang zaman Kapungkur kantun panggitan orang kumacarana ngamumule ngamumule nilai-nilai kejayaan Kapungkur kalau dilarapkan dina kehirupan sadidin ten uran ayo nanti pak ini dipersiapkan ya kalau mapag kirapanji sarang makut aku bapak camat nanti pak diantawisnya pak inteng ke hiji simpuring terus ngebewaraken ke warga masyarakat utamina pak inteng ke parkepala desa Saneskanten pinteng birokrasi wadis kemata situraja kareng-rengan porkopimcam pak kapolsek pak darlamil pinteng terus ngebewaraken utamina ke masyarakat pak inteng supados masyarakat nge pak inteng yang sumedang ngegaduhan makutabino kasih yang sumedang merupakan bagian sejarah tina kerajaan sunda kapungkur gitu mugia iya singa jantikan motivasi kango orang situraja kango langkung-langkung ngawangu situraja nuh tadi si ampe simpuring pembangunan berbasiskan budaya kali kearifan oge simpuring salah ku camat pak inteng tawis buktos rees tawis buktos bagja dina sumping nakadinya penginteng reng-rengan anu kirab nyasim korengnya nyawikan penginteng katuang leet khas itu raja khas itu raja kuliner jangan tawis nanya kurupuk bangreng kurupuk bangreng legend ya kurupuk bangreng bahana tina acil acil sanes kanten hasil tatanen ma anu diolah janten tuh sagarupi selamat menikmati Kepala Patatamu Agung Anungahyab Dayoh Mulai Nagara di Dewangkonserakan Kecamatan Suteraja Kau istirahat banget Pak Tali, Sarang Kegiatan Nanget Aya Nasal Resna Esensi, Filosofina, Seperti Sumahaya Kirab Panji, Sarang Kirab Mahkuta Di Nararaga, Hari Jadi, Sumedang Keopat 145, Mangkabat Berkaitan dengan Kirab Kemahrajaan Sunda Mahkota Kemahrajaan Sunda dan Kirab Panji Semberang Larang Tentunya ada Pesan yang mendalam daripada peristiwa tersebut Kenapa hari ini Digelarnya, enggak dari kemarin-kemarin Kenapa dan segala macam Itu kan banyak pertanyaan Kita tahu Dengan kita bisa membaca alam, membaca jaman Hidup itu tidak linier Ada berbangkit Kita tahu siklus 700 tahunan Kita tahu siklus 1000 tahunan Maksudnya kita tahu di sini Itu kan udah umum ya Udah umum Bahwa akan ada perubahan-perubahan jaman Akan ada Momentum Bahwa yang Kemarin itu akan segera usang Dan yang baru akan segera lahir Apa yang baru ini Mudah-mudahan Yang baru ini Itu munculnya Atau sumbernya Dari bangsa Nusantara itu sendiri Yaitu apa Kita mempunyai Semangat, spirit Sili asah Sili asih Sili asah Sili asuh Di alun-alun Sepera itu ada monumen Yang namanya monumen lingga Disitu terjelaskan Bila mana Ada pemimpin Yang sebenarnya-benarnya memimpin Dengan berhati suci Dan dengan Apa Wicaksana Natanagara Ini akan Damailah seluruh dunia Gitu kan Nah spiritnya dari situ Kata orang tua kita Geswaktuna jalu Lamun alib Gesdi adegan Terus wawu Gesdi pager Didinya Sunda Kudu gera Hudang Hudangnya Atau bangkitnya itu Melalui apa Sebetulnya Setiap zaman juga Ada yang selalu berseru Ada yang selalu Menyerukan bahwa Bangkit Bangkit Dan bangkit Nah kami mencoba Dari simbol teragungnya Simbol teragung Di Tatar Sunda Yaitu Ada sebuah Dari sebuah mahkota Mahkota tersebut Apa Bernama Mahkota Sanghiang Pake Bino Kasi Bino Kasi ini kan Simbol Apa Artinya kan Bina Kadir D Jengkanya Kalau bahasa Bahasa Sunda Atau Bina Cinta dan Kasih Nah ini artinya Bahwa sudah saatnya Dengan melihat Adanya mahkota Dengan melihat filosofi Yang terkandung dalam mahkota Orang Sunda itu Harus bersatu Tidak ada lagi Sunda Semedang Sunda Sukabumi Sunda Bogor Sunda Garut Sunda Mana Kita Sunda Bangsa Sunda Yang sangat besar Itu kan Ya kita Walaupun Kita tahu bahwa Sunda itu adalah ajaran Sunda itu adalah Sesuatu yang lebih agung Daripada sebuah bangsa Artinya Betul-betul Itulah yang mendasari Kami Bahwa Seluruh sewasiwi Itu harus bersatu Lewat Kita akan semuanya melihat Simbol teragung ini Ada pesan apa Berkaitan dengan Nama dari mahkota itu Sangki yang pakai Bino Kasih Jadi artinya Pakailah oleh seluruh Masyarakat Sunda Atau paris Kaisarga berurah Sunda Pakaian cinta kasih Nisaya akan damai Sejahteralah seluruh umat Manusia Gitu kan Nah Kita tahu kemarin Ada perisiwa Ngarak Atau Kirab Kirab Mahkota kemahrajan Sunda Yang tentunya Tahun ini Dimulainya tahun ini Ada Ada spirit yang Yang jelas Yang kami bawa Untuk bagaimana Kami dari Sumedang Larang Terus ke Kabuyutan Kabuyutan Apa Kabuyutan-Kabuyutan Yang ada di Tatar Galuh Dan Kabuyutan-Kabuyutan Yang ada di Tatar Pakuan Itu tentunya Kami ingin Bahwa Dengan adanya kami Sebagai Pelaku-pelaksana Kegiatan ini Membawa beban Yang sangat berat Dari Dari esensi Mahkota tersebut Maka kami ingin Disitu spiritnya adalah Sunda itu bersatu Anda itu Sahiji Ngahiji Sajajar Samparan Sahuluwatan Sapa jajaran Sasunda Sasiliwangi Nah makna ini Kami Apa Bukan Ini Jadi artinya kami Itu ingin Ingin Dengan Karya-karya yang nyata Kata orang Sunda itu Nah Bisa diselesaikan Ku Pataremararai Gitu Kan Ayo Tos Iyaka Tos Paamprok Mageningan Tadi Napa bentar Paham Dinam Insos Dinam Nalonte Nah itu Kita perlunya bersatu Ngahiji Sahiji Dan tentu Harus kita Apa Jasa dengan jasa juga Harus ketemu Itu tidak boleh Saling wang-wang Saling ini Nantinya bakal muncul John Bakal muncul Sakwa-sangka Dan segala macamnya Tapi dengan kemarin Adanya periswa tersebut Semua cair Insya Allah Mitemian Dari mulai kemarin Dan sebelah Sampai hari ini puncaknya Kedepannya Mudah-mudahan Ada hal yang lebih besar Daripada yang Ini Apa Menjaga Ima hadiah dari Karuhun Ketika kita ikhlas Menjalankan apapun Yang diperintahkan Oleh dari amanat Cerita Masa Lampau Oleh amanat Maklumat Apapun yang Luhur kita Itu dawamkan Apa kegiatan Sepanjang hari ini Hari yang pamukas Kalau hari ini adalah Kita akan melaksanakan Kirab Kirab gabungan Kemarin Rangkaian acara Dari Ciamis Ke Galuh Berakhir di Kuta Maya Itu Tepat jam 00 Jam 00 malam tadi Sekarang itu Ada ngarak pusaka Di Kuta Maya Situs Eyang Jaya Perkasa Karena para petinggi Pajajaran tersebut Menyerahkan mahkota itu Di Kuta Maya Gitu kan Dan nanti Kirab mahkota itu Dari sana Nah terus Ada lagi Kirab Panji Panji-panji Dari Medangkah Hiang Apa Dari Himbar Buana Terus Tempong Agung Himbar Buana Dan Semedang Larang Jadi nanti Setelah semuanya Bergabung di Tegal Kalong Di sini Di tempat kita berada Nanti semuanya Bergerak Ke Balai Agung Serimbanganti Ke Alun-alun Pura Sabah Kabupaten Semedang Hari ini Pemirsa Pemirsa Ia merupikin Hijianu Luar biasa Kanggau Urang Margi Sumedang Tinggawitan Tahun 2018 Jantan Pusirna Budaya Sunda Total jarak Perjalanan Para peserta Kirab ini Sejauh 40 km Yang ditempuh Selama 2 hari Pemirsa Mari kita Saksikan Prosesi Kirab Panji Dan Mahkota Kemaharajaan Sunda Dalam rangka Memperingati Hari jadi Kabupaten Sumedang Yang ke 445 Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.